Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 1? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bentuk, warna, dan permukaan benda. Nah, kira-kira teman-teman, benda apa saja sih yang ada di sekitar kita? Yuk kita mati bersama-sama. Nah, di sini Budesi punya beberapa benda teman-teman. Yang pertama ada, yang pertama ada, benda apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, ini adalah parutan keju. Selanjutnya ada benda, ini adalah bola mainan. Nah, benda selanjutnya adalah, kertas origami. Kemudian, ada yang tahu ini benda apa? Ya, ini adalah buku temati. Selanjutnya adalah, benda mangkuk. Dan yang terakhir ada, dus sandwich. Nah, teman-teman, dari ke-6 benda ini, kita akan mempelajari bentuk, warna, dan permukaannya. Bagaimana sih? Yuk, sama-sama kita pelajari. Benda yang pertama. Bentuknya kira-kira berbentuk apa ya teman-teman? Nah, kita lihat permukaan benda ini. Permukaan parutan keju ini, berbentuk, apa ada yang tahu? Ya, betul, berbentuk persegi panjang. Teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya, ini dia teman-teman. Bola mainan ini berbentuk, ada yang tahu berbentuk apa? Berbentuk bulat teman-teman. Kemudian, benda selanjutnya adalah, kertas origami. Kertas origami ini, berbentuk persegi. Ya, jadi kertas origami ini berbentuk persegi ya teman-teman, permukaannya. Nah, selanjutnya, buku tematik ini. Teman-teman bisa lihat ya. Buku tematik ini, permukaan atasnya berbentuk, berbentuk apa teman-teman? Ya, betul, berbentuk persegi panjang. Benda selanjutnya adalah mangkuk. Nah, teman-teman, untuk melihat bentuk mangkuk, kita amati permukaan atas mangkuk ini teman-teman. Kita lihat, permukaan atasnya berbentuk bangun datar apa? Ya, betul, bangun datar lingkaran. Kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, benda yang terakhir di sini ada kotak sandwich. Kita lihat kotak sandwich ini berbentuk apa teman-teman? Permukaan depannya berbentuk segi tiga. Wah, teman-teman hebat sedang mengenal bentuk. Selanjutnya, kita akan mengenal warna dari benda-benda ini teman-teman. Yang pertama, parutan keju. Ada yang tahu warna apa? Ya, betul, warna abu-abu teman-teman. Kemudian, selanjutnya, bola lainan ini. Warna apa teman-teman? Warna kuning, betul. Kertas origami ini, ada yang tahu warna apa? Ya, kertas origami ini berwarna hijau. Selanjutnya, buku tematik ini berwarna apa teman-teman? Buku tematik ini covernya berwarna merah muda teman-teman. Berwarna pink ya, atau merah muda. Nah, selanjutnya, mangkuk ini bagian luarnya berwarna apa teman-teman? Nah, bagian luarnya berwarna merah muda. Dan bagian dalamnya berwarna putih. Betul. Benda terakhir adalah dos sandwich ini. Nah, dos sandwich ini berwarna coklat. Betul sekali teman-teman. Oke, tadi kita sudah mengenal bentuk dan warna. Sekarang, bagaimana permukaan benda-benda ini teman-teman? Yuk, sama-sama kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, untuk mengetahui permukaan benda, kita harus memegang dan merabahnya teman-teman. Yuk, sama-sama kita lakukan. Nah, sekarang Bu Desi akan memegang permukaan parutan keju ini teman-teman. Ah, sakit teman-teman. Kok sakit? Kenapa Bu? Karena permukaannya kasar teman-teman. Nah, jadi parutan keju ini permukaannya kasar. Selanjutnya, nah, kita lihat bola ini teman-teman. Kita pegang ya, Bu Desi bantu teman-teman untuk memegangnya. Wah, permukaannya ternyata halus teman-teman. Nah, selanjutnya, kertas origami. Kira-kira permukaannya kasar atau halus ya? Ada yang tahu? Kalau yang punya kertas origami, yuk sama-sama. Nah, ternyata permukaannya halus juga teman-teman. Selanjutnya adalah buku tematik. Nah, teman-teman bisa bareng-bareng yuk ambil buku tematiknya. Sudah diambil? Kita pegang sama-sama permukaannya. Apakah halus atau kasar? Wah, ternyata buku tematik ini juga permukaannya halus ya teman-teman. Selanjutnya adalah mangkuk. Kita pegang ya. Permukaan dalamnya. Wah, permukaan dalamnya juga halus teman-teman. Selanjutnya adalah dus sandwich ini teman-teman. Kita pegang permukaannya. Wah, permukaan dus sandwich ini juga halus teman-teman. Jadi, teman-teman, benda di sekitar kita memiliki bentuk, warna, dan permukaan yang berbeda-beda. Teman-teman boleh ambil satu benda yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian teman-teman jelaskan bentuknya. Warnanya dan permukaannya. Sudah? Kalau sudah, boleh teman-teman fotokan, kirimkan fotonya ya ke bodesi. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Teman-teman, benda-benda yang ada di sekitar kita ada yang ciptaan Allah dan ada yang ciptaan manusia. Semua benda itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus bersyukur dengan adanya benda-benda itu dan memanfaatkannya dengan baik. Cukup sekian dari Budesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.